Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi teman-teman Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Jika ada yang sedang sakit Semoga segera diberi kesembuhan ya Amin Amin Baik hari ini bertemu dengan mistika Kita akan belajar PPKN Atau pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Nah sebelumnya teman-teman harus menyiapkan alatulis dulu ya Untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran hari ini Nah selain itu juga Yuk kita mengawali pembelajaran hari ini Dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Semoga pembelajaran hari ini Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT Dan teman-teman juga dapat menerima pembelajaran ini dengan baik Serta bermanfaat bagi kita semua Baik teman-teman Baik teman-teman Sebelum kita mulai Teman-teman harus Dalam keadaan siap terlebih dahulu ya Dan semangat untuk belajar hari ini Oke kita akan belajar bab 1 Mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Yuk teman-teman kita simak video berikut Baik teman-teman Seperti yang telah misampaikan tadi Kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila adalah dasar negara yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri negara dengan semangat dan komitmen Bentuk semangat dan komitmen tersebut adalah nasionalisme dan patriotisme Baik selanjutnya Ini adalah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Yang pertama ada pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh masyarakat perumus Pancasila Pada 8 Maret 1942 Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang Hal ini terjadi setelah dilakukannya perjanjian Kalijati Perjanjian yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat tersebut menyatakan bahwa Belanda menyerah kepada Jepang Dengan semboyan 3A Yaitu Jepang pelindung Asia Jepang pemimpin Asia Dan Jepang cahaya Asia Ini pemerintah pendudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia dengan semboyan ini Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama Pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan Sejak tahun 1944 Posisi Jepang dalam Perang Pasifik terus berterdesak Pertahanan Jepang sudah rapuh Banyak kota di Indonesia diserbu oleh sekutu Seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian Telah jatuh ke tangan sekutu Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin nyata Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Pada 17 September 1944 Perdana Menteri Hoiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo Memperbolehkan daerah Hindia Timur atau Indonesia untuk merdeka Selanjutnya, Lieutenant General Kumakichi Harada Kepemimpin militer di Jawa Berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan Nah, sebagai realisasinya Pada 1 Maret 1945 Diumumkan pembentukan badan penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Atau juga biasa disebut Dokuritsu Junbi Kosakai Sebagai janji kemerdekaan dari Jepang BPUPKI sendiri dibentuk dengan tujuan Menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan Yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka Yaitu Indonesia Merdeka Nah, sidang pertama BPUPKI Dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 Di gedung Cuo Sangiin Kini dikenal sebagai gedung Pancasila Sidang ini membahas tentang dasar negara Nah, selanjutnya Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedeo Diningrat Selaku ketua sidang menyatakan Perlunya suatu dasar negara Dan selanjutnya Beberapa anggota sidang Menyampaikan pendapatnya tentang Rumusan negara Nah, yang pertama adalah Menurut Muhammad Yamin Terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka Yaitu sebagai berikut Peri kebangsaan Peri kemanusiaan Peri ketuhanan Peri kerakyatan Dan kesejahteraan Selanjutnya Menurut Supomo Terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka Yaitu sebagai berikut Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan lahir dan batin Keadilan rakyat Dan musyawarah Sedangkan Menurut Soekarno Terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan Yaitu sebagai berikut Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia Internasionalisme dan perikemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial Ketuhanan yang maha esat Nah, selanjutnya Pada sidang BPUPKI pertama Dibentuk Panitia 9 Yang menghasilkan Rancangan Piagam Jakarta Nah, anggota Panitia 9 Terdiri dari Soekarno sebagai ketua Muhammad Hatta sebagai wakil ketua Ahmad Subarjo Anggota Muhammad Yamin Anggota Kiai Haji Wahid Hasim Anggota Abdul Kahar Mujahir Anggota Abi Kusno Cokro Sujoso Anggota Haji Agus Salim Anggota A.A. Maramis Sebagai anggota Duga Nah, selanjutnya Panitia 9 Melaporkan hasil rumusan Dasar Negara Pada saat sidang BPUPKI 2 Dilakukan Selanjutnya BPUPKI Membentuk Tiga Kepanitiaan Yaitu Panitia Hukum Dasar Panitia Ekonomi Dan Panitia Bela Negara Soekarno Mengetuai Panitia Hukum Dasar Tugasnya Membahas Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Lalu Posisi Jepang Dalam Perang Asia Pasifik Semakin Memburuk Sehingga Kekalahan Jepang Hanya tinggal Menunggu hari saja Hal ini Membuka Jalan Indonesia Mendapatkan Kemerdekaan Nah, pada 7 Agustus 1945 Setelah Menyelesaikan Tugasnya BPUPKI Dibubarkan Dan Digantikan Dengan PPKI Atau Dokuritsu Junbi Inkai Nah, Jepang Jepang akhirnya Menyatakan Kekalahannya Pada Sekutu Pada 14 Agustus 1945 Hal ini Terjadi Setelah Dua kotanya Dijatuhi Bom atom Kota Yaitu Kota Hiroshima Dan Kota Nagasaki Lalu Kekalahan Jepang tersebut Ternyata Diketahui Oleh Golongan Muda Mereka Kemudian Menginginkan Kemerdekaan Diproklamasikan Secepatnya Selain itu Mereka Juga Menganggap Bahwa PPKI Adalah Badan Buatan Jepang Namun Keinginan Mereka Tidak Ditolak Oleh Golongan Tua Golongan Tua Menginginkan Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Melalui PPKI Nah Akibatnya Terjadi Peristiwa Rengas Dengklok Pada 16 Agustus 1945 Akhirnya Disepakati Bahwa Pelaksanaan Proklamasi Dilaksanakan Keesokan Harinya Pada Pada Jumat Tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno Didampingi Oleh Muhammad Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan Bangsa Indonesia Keseluruh Dunia PPKI PPKI Kemudian Menggelar Sidang Keesokan Harinya Pada 18 Agustus 1945 Perubahan Piagam Jakarta Kemudian Disampaikan Dalam Tersebut Hasil sidang Ini Kemudian Mengesahkan Pancasila Sebagai Dasar Negara Baik teman-teman Untuk penjelasannya Cukup sampai disini ya Sekarang teman-teman Waktunya untuk mengerjakan tugas Namis Akan Mengirim File Dalam Bentuk PDF Agar teman-teman Bisa membaca Kembali Di rumah Nah Teman-teman Juga Jangan lupa Nanti Mengerjakan Di buku tulis Ya Di buku Tugas PKN Lalu Mempotonya Dan Dikirimkan Melalui E-learning Ya Di upload Di e-learning Oke Terima kasih teman-teman Cukup sekian Penjelasan materi Dari Miss Selamat Mengerjakan Baik teman-teman Tadi adalah Pemaparan Video Pembelajaran Dari Miss Semoga Teman-teman Bisa Memahami Dan Mengerti Pembelajaran Hari ini Nah Teman-teman Jangan lupa Mengerjakan Tugasnya Ya Dilihat Di e-learning Serta Mengumpulkannya Dalam menu Foto Paling Lambat Pukul Sembilan Malam Ya Oke teman-teman Selalu jaga Kesehatan Ya Di rumah Jangan lupa Makan Lakanan Yang bergiji Olahraga Yang teratur Serta Ibadahnya Juga Selalu Dikerjakan Nah Miss Mohon maaf Apabila Ada kata-kata Yang kurang Paham Atau Kurang Dimengerti Teman-teman Miss Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di Pembelajaran Berikutnya Sampai jumpa